Intro Karena itu pemirsa TV One yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Mulailah dari sekarang Kita tingkatkan pemahaman tentang sakina Kita tingkatkan pemahaman tentang ibadah Dan kita tingkatkan pemahaman satu visi Satu pandangan untuk berumah tangga dunia Sampai akhirat yang diridui oleh Allah subhanahu wa ta'ala Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Selanjutnya apa yang harus dilakukan oleh keluarga yang beriman itu? Al-Qawlus Salim Kata-kata yang menyelamatkan Boleh jadi suami punya gaya tersendiri dalam berbicara Bisa juga istri punya gaya tersendiri dalam berbicara Karena mungkin suami istri berbeda latar belakang Suku, budaya, adat, istiadat, dan lain sebagainya Tapi kalau sudah memiliki pemahaman Al-Qawlus Salim Kata-kata yang menyelamatkan Insya Allah ucapannya tidak menyakitkan Insya Allah ucapannya menyejukkan Siapapun bisa terpancing emosinya untuk marah Tapi karena memahami Saya harus jaga keluarga saya dengan kata-kata yang menjaga keharmonisan Maka dia jagalah semua itu Dia jaga lisannya Sampai selalu terngiang dalam fikirannya Dalam benak ingatannya Dimana Rasulullah SAW mengatakan Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir Tidaklah ia berkata baik atau diam Seorang ulama mengatakan dengan kata-kata yang singkat Penuh makna As-sumtu hikmah Bahwa diam itu akan memberi hikmah Maka pemirsa yang dirahmati Allah SWT Ketika terpancing emosi kita Ketika kita terdorong untuk melampiaskan amarah kita Sadarilah bahwa Ada kata-kata yang sangat berbahaya dalam rumah tangga Dan itu tidak bisa dijadikan main-main Untuk itu Ya Nabi Allah Ya Habib Allah Perangkali untuk kita Bangsa Indonesia Dengan daerah latar belakang Suku dan masing-masing Yang berbeda Ada panggilan-panggilan Yang menurut daerahnya itu panggilan yang sopan Itulah kita gunakan Panggilan kakak Panggilan emas Panggilan abang Dan lain sebagainya Maka semua itu Kita manfaatkan Kita gunakan Untuk menambah kebaikan dalam rumah tangga itu Oleh karena itu selanjutnya Apa yang harus kita lakukan Uswatul amal Saling berupaya Untuk memberi contoh Suami memang bukan orang yang terbaik dalam rumah tangga Istri juga bukan orang yang terbaik dalam rumah tangga Tapi satu pemahaman yang ada dalam diri suami istri itu adalah Saya harus menjadi contoh bagi pasangan hidup saya Dari mulai bangun menjelang subuh Solat fardu berjamaah Makan bersama keluarga Bergurau Sebagaimana disunahkan oleh Rasulullah SAW Itu menjadi kepentingan bagi kita Terkadang Keluarga yang begitu sibuk Rasanya sulit Untuk menyisikan waktu bercanda Bergurau Padahal itu sangat penting Untuk bercanda dengan istri Untuk bercanda dengan anak-anak Maka sering-seringlah kita berbicara dengan istri Sering-seringlah kita berbicara dengan anak-anak Supaya terjadi kesatuan hati Dalam satu rumah tangga itu Subhanallah Kalau keluarga sudah semacam itu Insya Allah Apa yang kita alami Semua akan kita jadikan sebagai media kita Untuk beribadah kepada Allah SWT Pemirsa yang dirahmati Allah SWT Banyak keluarga muslim Menginginkan keluarga yang sakhinah Namun Mereka tidak memahami Bagaimana Cara meraih keluarga yang sakhinah itu Allah katakan dalam Al-Quran Allah jadikan diantara kalian Mawaddah Sebagian ulama tafsir mengatakan Mawaddah itu kecintaan secara fisik Oleh karena itu Segala sesuatu yang bersifat fisik Tubuh dan seluruh yang ada Dalam rumah tangga Perlu kita jaga Untuk menambah keharmonisan Warahmah Kecintaan secara non fisik Kecantikan akan semakin cantik Bila dijiwai dengan jiwa yang juga cantik Suami yang ganteng akan nampak semakin ganteng Kalau dijiwai dengan ketaatan kepada Allah SWT Mudah-mudahan Allah jadikan keluarga kita Sebagai keluarga yang sakhinah Keluarga yang tenang Dalam rangka ketaatan kepada Allah SWT Bukan keluarga yang tenang Asal tenang Tidak sholat tenang Tidak ngaji tenang Tidak puasa tenang Itu bukan keluarga yang sakhinah Itu keluarga yang salah faham tentang sakhinah Demikian pula hal-hal yang bersifat unsur materi Perlu kita jaga Maka suami perlu menjaga fisiknya Istri juga perlu menjaga fisiknya Bahkan bukan cuma fisik yang dijaga Tubuhnya Tapi apa yang ada dalam rumah tangga Dari mulai pintu depan rumah Pintu rumah, pintu kamar sampai ke dapur Semua harus dijaga Untuk menumbuhkan kecintaan dalam rumah tangga itu Dan kecintaan itu Dan kecintaan itu didasari dengan ibadah kepada Allah SWT Istri punya kekurangan Istri punya kekurangan Suami punya kekurangan Terkadang anak-anak pun berperilaku tidak menyenangkan Tapi bila semua itu Fikiran kita, pandangan hidup kita Dibingkai dengan niat untuk ibadah Mengharap Ridha Allah SWT Maka senyum akan lebih kita dahulukan Untuk membina keluarga Dan insya Allah semua akan menjadi ceria Semoga Allah bimbing kita semua menuju ridha Allah SWT Dan semoga keluarga kita menjadi keluarga yang syakinah Yang benar-benar syakinah Dalam pandangan Allah SWT Hadalallah wa'iyyakum ajma'in Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih